Halo, selamat datang lagi di channel saya, Wofik ID. Kali ini kita mau berbagi tutorial bagaimana cara membuat kartu telkomsel unlimited yang biasanya 25GB ataupun 35GB yang dijual oleh teman-teman kontor di pinggir jalan ataupun yang biasanya menggunakan mobil. Kira-kira dari injeknya atau cara membuat kartunya itu untung ataupun rugi, nanti kita berperbandingkan harganya. Nanti juga di akhir video akan saya kasih tutorialnya supaya cuan dari penjualan ataupun injek pakai data. Terkhusus untuk telkomsel untuk injek pakai data unlimited silahkan kalian ataupun kawan-kawan kontor download dulu ataupun daftar di kipos saja ke sales terdekat. Kalau biasanya pihak kontor ini sudah paham bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara menggunakannya. Tetapi mungkin yang mau berjualan atau baru jualan tentang produk-produk dari telkomsel mungkin agak sedikit kebingungan tentang jenis dan beragamnya bentuk-bentuk paket data telkomsel yang kadang setiap nomor itu berbeda-beda. Untuk kali ini saya mau berbagi tutorial yang unlimited biasanya 25GB kalau dijual di kontor ataupun di pinggir jalan biasanya harganya sekitar Rp70.000 ataupun Rp65.000. Lantas bagaimana cara kita membuatnya, kita simak sama-sama videonya. Jika kalian sudah menggunakan aplikasi DigiPost pastikan kalian juga sudah ada kartu perdana-nya bisa kalian yang sudah ada isi pulsanya ataupun yang 0, yang ini yang 0 rupiah ini adalah salah satu 0 rupiah alias tidak ada pulsanya ataupun perdana telkomsel zero. Jika sudah tinggal kalian buka saja menu aplikasi DigiPost mungkin ini nanti yang belum daftar bisa memahami langkah-langkah cara membuatnya. Di atas ada menu data, pulsa, telepon, dan SMS, digital bayar tagihan, inject voucher, perdana stok saya ini untuk cek stok dan kemudian yang di sini yakni kita zoom perdana internet ini yang nanti kita mau buat. baik kita lanjut yakni kalian fokus pada perdana internet tinggal kalian klik saja di sini ada AP dan ARP saya jelaskan sedikit kalau AP biasanya yakni menggunakan stok dari kita ataupun pulsa dari kita biasanya digunakan untuk isi data kartu perdana yang tidak ada pulsanya kita coba dulu testing kemudian jika kalian mau inject lebih dari satu nomor tinggal kalian klik tombol tambah seperti ini tapi kalau mau satu persatu tidak masalah kemudian pembayaran biasanya menggunakan link saja di sini ada keterangan paketnya yakni area banjar negara di sini ada internet max kalian bisa cek sendiri untuk yang unlimited sekarang jadi yang biasanya dijual 75 ataupun 70 ribu sekarang menjadi yang ini unlimited max 35 gigabyte sebesar 73 ribu nanti biasanya kalau perdana baru biasanya mendapatkan poin ataupun sejenis koin untuk ditukarkan dengan link saja sebesar 7 ribu ini yang AP kemudian yang ARP ini biasanya ketika di kartu tersebut ada pulsanya semisal 10 ribu ataupun 5 ribu biasanya untuk tertutu telekomsel ada yang berisi pulsa caranya hampir sama yakni yang pertama tinggal kalian masukkan nomor handphonenya maksud kami nomor kartunya kemudian tinggal konfirmasi hasil paketannya karena zonanya ataupun areanya banjar negara pasti sama misalkan kalian tinggal pilih disini ada keterangan masukkan denim atau richard berarti misalkan di kartu ini ada pulsa 10 ribu kalau harganya tadi yang mau isi 75 ribu ada 10 ribu jadi tinggal kalian isi 63 ribu ataupun kalian lebih sedikit semisal 60 ribu 500 tinggal masukkan nanti otomatis ini kartu akan menjadi paket internet tersebut tetapi karena kali ini saya hanya memiliki yang kartu perdana zero jadi kita pakai yang ap seperti ini tinggal kita masukkan nomor handphonenya kita ular ini kemudian tinggal konfirmasi disini ada pilihan paketnya kita coba isi yang 75 nah kalau yang ap ataupun perdana zero itu keterangannya langsung seperti ini kita baca unlimited max 35 gigabyte harganya segini kalau menggunakan digipos harganya sama aja kemudian tinggal klik bayar kemudian tinggal masukkan nomor pin maka disini ada keterangan terima kasih telah menggunakan digipos aja detailnya seperti ini biasanya prosesnya 1-2 menit tinggal kita tunggu saja sampai registrasinya sukses seperti ini sudah sukses yang biasanya dapat 7000 sekarang cuma 2000 ya cuan makin kurang biasa seperti itu kalau produk dari telekomsel tetapi saya mau berbagi tutorial biar cuan yang pertama seperti ini ketika ada pelanggan ataupun pembeli yang mau beli paket data telekomsel kita arahkan dulu agar dia mau registrasi di tempat kemudian setelah registrasi otomatis itu nomor ataupun kartu tersebut adalah masih fresh ataupun baru karena belum terisi paket jadi tinggal diregistrasi dulu kemudian tinggal kita injekkan nah untuk produknya kita pilih yang ARP ini paket internet ataupun perdana internet pilih yang ARP misalkan harga paketnya 75000 ataupun tadi 73000 kemudian tinggal kita isi pulsa pulsa transfer saja yang menurut saya juan jika kalian mau rekomendasi pulsa transfer yang murah kalian bisa cek salah satu playlist di video saya ataupun di channel saya disitu ada beberapa server ataupun penyedia pulsa transfer yang murah jadi kalian misalkan yang ini zero kalian tinggal isi saja pulsa sebesar 70000 ataupun 63000 kemudian tinggal kalian pilih yang ARP tadi caranya seperti awal tinggal kalian masukkan nominal sebesar 10.000 otomatis nanti di digiposnya aja terpotong sebesar 10.000 dan paket unlimited kartu tersebut sudah aktif dan untuk itu kita sebesar 2000 dari seperti transaksi tadi kemudian dari pulsa transfernya biasanya kita mendapatkan keuntungan 5-10 ribu tergantung jasanya ataupun aplikasi apa yang digunakan ataupun server apa yang digunakan jadi itu salah satu cara saya untuk menambah jualan dari paket perdana internet telekomsel unlimited jadi jika kalian berminat silahkan kalian coba kalau dulu itu sebelum ada aturan registrasi banyak bisa enak bisa registrasi menggunakan data yang kita punya tetapi karena sekarang diwajibkan pembeli untuk registrasi sendiri ya kita gunakan ataupun kita ikuti aturan yang sudah ada saja mungkin ini video yang dapat saya bagikan ada manfaatnya ataupun kalian mau tanya-tanya silahkan kalian komentar jika kalian suka dengan video ini kalian like jika kurang suka kalian dislike terima kasih sampai jumpa di video saya selanjutnya